selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua berjumpa lagi dengan saya Ernita Siombing guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba hari ini saya akan membuatkan materi pendidikan agama Kristen ketemuan kali ini kita akan membahas ala dan keluarga ku seorang anak mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani satu sisi anak yang berkembang menjadi remaja berada di dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga nah di sisi yang lain kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang oleh karena itu seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman dan diturunkan dalam keluarga dan harus diketahui juga bahwa keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi contoh pergumulannya yaitu banyaknya angka perceraian yang terus meningkat banyaknya kasus perselingkuhan banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba dan minuman keras karena sendi-sendi keluarga kristiani yang hancur dan sebagainya nah berkaitan dengan hal tersebut keluarga kristian pada masa kini perlu menyadari perannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan alkitab atau pemahaman iman kristian sehingga menjadi perpanjangan tangan ala dalam kehidupan keluarga kristian secara utuh dan pentingnya peranan keluarga kristian antara lain yang pertama keluarga sebagai pusat membentukan keluarga rohani yang kedua keluarga sebagai tempat bernaung kudus yang ketiga keluarga yang mencerminkan kasih ala secara holistik baik fisik, mental, emosional sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya yang keempat keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya ala di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan pada pembahasan kali ini kita dapat menyimpulkan yang pertama keluarga kristian merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan dan yang kedua keluarga berperan sebagai pusat membentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik yang ketiga keluarga kristian yang menjadikan kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga oleh karena itu dalam kerendahan hati kita perlu datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kamu mohon Tuhan berkenan hadir membaharui kehidupan pribadi dan keluarga setiap hari dengan demikian Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberi sukacita dan damai sejahtera sehingga keluarga kristian dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita sampai sini materi kita pada hari ini setian dan terima kasih Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati